Berita utama kembali hadir untuk anda saudara seorang karyawan SPBU di Grobogan, Jawa Tengah menjadi korban tindak kekerasan dari pengunjung. Membantah melakukan tindak kekerasan, terduga pelaku mengaku merasa jengkel. Seorang perempuan menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugasnya sebagai petugas SPBU di desa Kuwarongubuk, Grobogan. Seorang pria berjaket datang kembali dengan sepeda motor usai batal mengisi BBM untuk mobilnya. Pria tersebut lalu mendatangi korban. Terduga pelaku, Sintono lalu meminta bertemu pimpinan SPBU. Di kantor SPBU, korban kembali menerima tindakan kekerasan dari terduga pelaku. Sintono membantah melakukan tindak kekerasan. Sintono mengatakan dirinya jengkel karena merasa tidak dilayani dengan baik oleh petugas SPBU. Sementara korban bernama Umi Arifah Umroh menjelaskan, dirinya hanya menjalankan standar operasional prosedur. Karena awalnya mobil terduga pelaku tidak berada di jalur semestinya. Pas udah kosong jalurnya, tiba-tiba berakanya itu datang kan. Pakai motor, terus langsung mukul saya itu. Langsung mukul gitu ya? Iya. Yang dipukul bagian mana? Bagian dada. Terus habis itu, bapaknya mau minta ketemu sama mandor saya. Terus saya naik ke atas, saya bilang sama mandor saya kalau ada yang mau ketemu. Pas saya turun, bapaknya langsung mukul kepala saya itu. Itu hanya rasa jengkel saya, tapi siapa tahu masalah hukum. Sehingga saya tidak melakukan kekerasan. Dan semua ada saksi di situ. Jadi tidak ada pemukulan apa? Tidak ada pemukulan sama sekali. Tapi saya nyanjing kaki dan itu pun cuma cerempet. Saya ingin nampar, itu pun juga nggak kena. Di awalnya berarti karena keluhan dari... Karena keluhan saya tidak dilayani masalah pembelian sholat. Dan saya alami sudah dua kali di SPG tersebut. Polisi telah memeriksa korban, terduga pelaku, dan saksi. Polisi juga memastikan, terduga pelaku bukanlah anggota TNI dan tidak mengenakan jaket TNI, melainkan jaket ormas. Dari hasil visum, korban mengalami lebam di tubuhnya. Rifai Hadoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.